Bacaan Liturgi Kamis 8 September 2022 Pesta Kelahiran Santa Perawan Maria Bacaan dari Nubuat Mika Beginilah firman Tuhan Hai Bethlehem di wilayah Efratah Hai Engkau yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda Daripadamu akan bangkit bagiku Seorang yang akan memerintah Israel Yang permulaannya sudah sejak purba kala Yang sudah ada sejak dahulu kala Ia akan membiarkan mereka sampai saatnya Perempuan yang mengandung itu telah melahirkan Lalu saudara-saudaranya yang masih ada Akan kembali kepada orang Israel Maka ia akan bertindak Dan akan menggembalakan mereka Dalam kekuatan Tuhan Dalam kemegahan nama Tuhan Allahnya Mereka akan tinggal tetap Sebab sekarang ia menjadi besar Sampai ke ujung bumi Dan dia menjadi damai sejahtera Demikianlah sabda Tuhan Syukur kepada Allah Aku bersuka cita dalam Tuhan Aku bersuka cita dalam Tuhan Ya Tuhan Kepada kasih setiamu aku percaya Hatiku bersorak-sorai Karena penyelamatanmu Aku bersuka cita dalam Tuhan Aku mau menyanyi untuk Tuhan Karena ia telah berbuat baik kepadaku Aku bersuka cita dalam Tuhan Haleluya Haleluya Berbahagialah engkau Hai perawan Maria Dan sangat terpuji Sebab daripadamu Telah terbit sang surya keadilan Yakni Kristus Allah kita Haleluya Inilah Injil Yesus Kristus Menurut Matius Dimuliakanlah Tuhan Inilah Injil Yesus Kristus Anak Daud Anak Abraham Abraham memperanakan Ishak Ishak memperanakan Yaakub Yaakub memperanakan Yehuda Dan saudara-saudaranya Yehuda memperanakan Peres dan Zerah Dari Tamar Peres memperanakan Hezron Hezron memperanakan Ram Ram memperanakan Aminadab Aminadab memperanakan Nahason Nahason memperanakan Salmon Salmon memperanakan Boaz dari Rahab Boaz memperanakan Obed dari Rut Obed memperanakan Isai Isai memperanakan Raja Daud Daud memperanakan Salomo dari Istri Uriah Salomo memperanakan Rehabiam Rehabiam memperanakan Abiyah Abiyah memperanakan Asah Asah memperanakan Yosafat Yosafat memperanakan Yoram Yoram memperanakan Uzia Uzia memperanakan Yotam Yotam memperanakan Ahas Ahas memperanakan Hizkiah Hizkiah memperanakan Manashe Manashe memperanakan Amon Amon memperanakan Yosia Yosia memperanakan Yekonya dan saudara-saudaranya Pada waktu pembuangan ke Babel Sesudah pembuangan ke Babel Yekonya memperanakan Seltiel Seltiel memperanakan Jerubabel Jerubabel memperanakan Abihu Abihu memperanakan Eliakim Eliakim memperanakan Azor Azor memperanakan Zadok Zadok memperanakan Ahim Ahim memperanakan Eliud Eliud memperanakan Eleazar Eleazar memperanakan Matan Matan memperanakan Yaakub Yaakub memperanakan Yusuf suami Maria yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria, ibu Yesus bertunangan dengan Yusuf. Ternyata Maria mengandung dari roh kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika Yusuf mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari roh kudus. Maria akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah firman Tuhan yang dinyatakan oleh nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamai dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus.